Masih dari informasi di Kota Medan, pemirsa petugas kebersihan di salah satu SPBU Jolang Ringrut Medan Sunggal, Sumatera Utara, dikeroyok sekelompok umudah tak dikenal pada Sabtu malam. Video pengeroyokan petugas kebersihan SPBU tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Peristiwa pengeroyokan korban bernama Umar terjadi di toilet umum yang ada di SPBU tersebut. Berawal saat sejumlah pemuda berbadan tegak masuk ke dalam toilet SPBU. Salah satu dari para pemuda tersebut memukul-mukul keran air yang ada di toilet. Korban yang melihat tingkah para pelaku kemudian menegur agar tidak memukul keran air. Tidak terima ditegur, para pemuda ini malah marah-marah dan mengamuk kepada korban. Keributan antara korban dan para pemuda tersebut mengundang rekan-rekan korban yang ada di sekitar lokasi. Suasanya semakin panas saat pegawai SPBU nyaris dikeroyok para pemuda saat berusaha menenangkan kedua pihak. Saat dikonfirmasi selasa siang korban mengatakan, salah satu pelaku membuat onar dengan memukul keran air di toilet. Pelaku tidak terima ditegur dan berusaha mengeroyoknya. Ada loka krombek merah di sini sama di kepala. Bapak kepala di buka. Kepala di buka. Ini memang sakitnya sekarang. Kenapa awal kejadian? Awalnya dia masuk toilet. Terus pas pencing itu dia mengusah ini alat pencing ini keran air. Jadi saya tegur, misalnya saya tegur, dia enggak terima. Malah maki saya, saya bilang, kenapa kamu mau memakai aku? Enggak terima lagi dia. Disorong saya kemarin. Jika lagi dikenainlah saya kesan. Lama-lama dikisah sama menurut tadi, tapi yang penguasa ini makin didorong ke sana. Makin dia mau dihajar juga penguasa itu sama orang lain. Kalau kemudian saya ke sana, ditarik ke sana, ya itu saya mau dikeroyok. Sementara itu, Tony Pengawas SPBU mengatakan, saat terjadi pengeroyokan dirinya langsung melerai dibantu petugas lainnya. Setelah dilerai, para pelaku langsung meninggalkan SPBU tersebut. Disitu dia mengubung air kecil di proses. Dan karena airnya mungkin ditanggung, saya mampang kan, lupa dibanding proses. Lupa dibanding proses, lalu ditudur sama petugas yang jaga kemarin mandi. Lalu dia enggak terima. Enggak terima, terus mengatakan secara kasar-kasar. Dan disitu sudah mulai teributan. Dapatkan si kawan tadi langsung keceke. Keceke si korban tadi. Dan saya memisahkan. Sudah memisahkan, didorong oleh kawanannya. Dan didorong. Dan jaga kemarin mandi, korban tadi ditarik. Tarik ke sana. Dan lalu di sana diantemi dia. Terus? Ya, diantemi. Sama kawan-kawan kelepotannya, saya minta bantuan operator, sama seperti ini, untuk memisahkan. Dan menyuruh pelaku ini untuk pergi dari sini. Jangan buat keributan lombor nama. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengambil luka lebam di bagian leher, bibir, dan wajah. Korban mengaku kas pengeroyokan tersebut, belum dilaporkan ke kantor polisi. Oli Pertama memaporkan dari bedan, untuk EFARINA TV. Informasi 32 kg ganja dalam kardus, akan kami hadirkan setelah lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.